Intro Program Sekolah Adi Biata adalah program pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sidrap telah memasuki seleksi sekolah adi biata tingkat kabupaten Salah satu sekolah yang masuk seleksi yakni UPT SD Negeri 2 Rapang Kecematan Pancarijang Kabupaten Sidrap M. Tahir selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rapang mengatakan tim telah mengunjungi sekolah yang ia pimpin dalam rangka melakukan penilaian untuk Sekolah Adi Biata tingkat kabupaten Terima kasih setelah tadi pagi tim ini tiba di lokasi kami tepat pukul 11 dalam rangka penilaian sekolah adi biata tingkat kabupaten Sidender Rapang yang nantinya akan ditelurkan 2-3 sekolah untuk Kabupaten Sidender Rapang ini untuk menelukkiri ke tingkat Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terjadi saat sekarang ini ada 3 SD masuk sekolah adi biata tingkat Provinsi tahun ini namun UPT SD 2 Rapang selama saya diberi keamanan menakkodai baru 3 bulan terakhir ini kurang lebih 10 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah adi biata dan inilah kita berkompetisi marai yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Sidender Rapang di tingkat Provinsi tahun 2020 berapa ledding sektor yang sangat-sangat diharapkan oleh tim mulai dari pengadaan grand house-nya selanjutnya pengumpusan yang selanjutnya galeri daur ulang bahan sampah itu dipantau langsung juga tidak kalah menariknya tadi sewaktu kita di kolam kolam ikan ini tim ini langsung menunjuk bahwa ada sih ikan-ikan yang terpantau di wak dengan gambar yang tersedia di situ memang itulah ikan yang kita pelihara dan kita ajarkan kepada anak-anak kita yang selanjutnya terakhir di toga termasuk dengan kebun sekolah itu toga harapannya semoga anak-anak kita ini terimbas untuk tahu dan bagaimana masuk dan tujuan dari tanaman itu sehingga di saat kita di berbincang di grand house ini saya langsung di apa namanya diberikan petunjuk oleh kepala bidang dari lingkungan itu bahwa seperti ini Pak Tair maunya ada bagian-bagian tanaman yang seharusnya kita tempel di situ bahwa prosesnya seperti ini dan mas tujuannya seperti ini nah harapannya Pak terkait dengan penilaian ini dan ke depan SDD seperti apa Pak? Insya Allah saya punya komitmen dengan teman biar bagaimana dalam satu lembaga itu kalau seorang pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan itu tidak serta-merta langsung jadi kalau tidak ada komitmen karena saya punya prinsip dimanapun saya ditempatkan mohon maaf saya kemarin 9 tahun menakodai SDM Patrapang saya berapa tahun mewakili sidrap di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus tingkat nasional sehingga saya sangat berharap nantinya ini UPTSD Dua Rapang sukses lebih terbaik sampai ke tingkat nasional Penghargaan Sekolah Adiviyata merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup Sebelum ke tingkat Provinsi sekolah-sekolah melalui seleksi tingkat Kabupaten penilaian meliputi kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan Indikator keberhasilan program Adiviyata ada empat faktor meliputi pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan pengembangan kegiatan berbasis parsitifatif pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah Seperti diketahui untuk tahun 2019 empat sekolah di Kabupaten Sidrap meraih penghargaan sekolah Adiviyata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Erwin Parolai, AJP News selamat menikmati selamat menikmati